Selamat malam Bapak, Ibu semuanya, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan pada malam hari ini kita memperingati atau melaksanakan Rabu-Abu dengan tema merendahkan diri, mempersiapkan hati. Untuk itu mohon agar jemaat menyiapkan Abu dalam bentuk apapun untuk melakukan kegiatan pada malam hari ini. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi berserta dengan isinya, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Untuk itu kita nyanyikan bersama, semua baik. Dari semuanya, telah kau cintakan Hidupku dalam tanganmu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berdua di dalam hidupku? Semua baik, semua baik. Ibadah Rabu-Abu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapak yang memelihara. Anak yang menembus dan roh kudus yang memberi penghiburan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapak. Mulia bagi Bapak, bagi anak, serta roh kudus. Dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Amin. Dan engkau akan kembali menjadi dembu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. 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 Pada saat diciptakan semuanya baik. Dan kita pun juga sebagai manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Dalam rupa Allah kita diciptakan. Dalam rupa Allah kita diciptakan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi kita gagal sesat seperti domba. Dan bilanglah sudah kemuliaan kita. Tapi dari surga malah berencana. Di bukitkan pari ditemukan. Dari surga mulia, Kristus datang ke dunia. Untuk menyelamatkan umat manusia. Bersama-sama kita akan berdoa syafat yang akan dipimpin oleh Bipun Bana. Doa Tuhan untuk kebaktian rabu-abu ini. Mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami ini adalah dari abu dan debu. Biarlah melalui kebaktian pelayanan rabu-abu ini. Kami sungguh-sungguh mau bertobat. Dan mengingatkan bahwa hanya ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua hati orang umat berdaya. Untuk dapat sungguh-sungguh memperingati masa prapaskah ini. Mengingat bahwa kami adalah abu dan debu. Sehingga kami perlu keselamatan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Panitia Pascah dan HUD GKMI ke-35 GKMI Pengharapan. Kiranya semua kegiatan yang telah dipersiapkan dapat dikemas dengan baik. Dan semuanya untuk kemuliaan namamu. Tuhan berkati untuk kerja Panitia. Kami juga berdoa Bapak untuk jemaat-jemaat yang lanjut usia dan yang lemah tubuh. Biarlah tubuh kami semakin lemah. Tapi iman mereka boleh tetap dikuatkan. Mereka boleh tetap semangat. Mereka boleh tetap beriman teguh kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Khususnya dalam masa penghujan. Musim penghujan ini. Supaya mereka pun boleh dalam kondisi yang sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang merindukan mendapatkan pekerjaan. Kami percaya Tuhan kau akan menyediakannya tepat pada waktunya. Sesuai dengan kepandian yang mereka miliki. Tuhan tak akan membiarkan anak-anakmu ini. Bapak yang surga kami juga sungguh bersyukur. Karena pemilu boleh berjalan dengan baik dan aman. Siapapun yang menang ya Tuhan. Itu adalah menurut kehendakmu. Kami percaya Tuhan turut campur tangan dalam segala hal. Kami juga tetap berdoa untuk keamanan pasca pemilihan ini. Sampai terbentuknya nanti. Kepastian pemenangnya. Semuanya boleh tetap berjalan dengan aman. Tolong ya Tuhan supaya aparat keamanan. Boleh melakukan tugasnya dengan tidak memandang siapapun. Tapi semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga untuk para pemimpin bangsa. Khususnya untuk presiden dan wakil presiden. Mereka dapat menyelesaikan tugasnya sampai nanti ada pergantian. Juga untuk para menteri. Untuk para pejabat. Supaya semuanya dapat tetap bekerja dengan baik. Supaya kondisi perekonomian Indonesia tetap baik. Dan dapat semakin maju. Supaya mereka semua dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dengan takut akan engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk dampak dari musim penghujan. Untuk banjir dan longsor. Khususnya untuk daerah Nemak dan Karanganyar. Tuhan berkati untuk mereka yang terdampak ini. Supaya mereka boleh dikuatkan. Berkati UMDS yang bekerja di sana. Berkati GKMI yang didemak dan sekitarnya yang melayani. Mereka yang terdampak bencana ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi mereka. Sehingga namamu Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk perdamaian di antara bangsa di dunia ini. Khususnya untuk Hamas dan Israel. Kiranya ada perdamaian di antara mereka. Sehingga para sendera dapat segera kembali ke rumah mereka masing-masing. Juga untuk Rusia dan Ukraina. Supaya mereka dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan duduk damai. Tuhan kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan berkati Evan Ristionatan yang akan menyampaikan firman ini. Tuhan berkati Bapak Pendeta EDSS yang akan memimpin dalam penurean aku. Supaya mengingatkan kami. Kami ini adalah abu dan debu. Berkati keluarga Bapak Anton yang memimpin kebaktian pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan kau akan mendengarkan doa kami dan mengabulkan sesuai dengan waktu Tuhan. Karena kami mau menyerahkan seluruh doa kami Tuhan hanya dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus. Dia mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ambillah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan anak kola yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Anak. Pada malam hari ini kita ada diingatkan bahwa kita memiliki dosa. Dan dosa dapat dihapus hanya oleh darah Kristus. Dua dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Dua dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus darah yang bernebus. Tiwaku tertempat dihapus hanya oleh darah Yesus. Dan lepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Namat tidak minasa hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami sungguh bersyukur Tuhan. Untuk kesempatan pada malam hari ini. Malam yang istimewa untuk kami. Pada malam hari ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali akan kerapuhan kami sebagai manusia. Bahwa kesalahan sejati kami nampak. Di dalam pertobatan kami. Ijinkan kami Tuhan untuk memasuki prapaskah ini. Mengingatkan kita semuanya. Bahwa untuk hidup di dalam pertobatan. Sebagai nafas dari keselamatan dari Kristus Yesus. Salib yang merupakan peristiwa cinta yang besar. Yang diberikan Allah kepada manusia. Maka mari kita ingat di dalam kasihnya. Dan biarlah kita boleh hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami semuanya Tuhan. Dan perfirmanlah. Sebab kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Dan tidak hanya kami mendengar. Tapi kami juga boleh dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Sebagai persiaraan iman kami. Demi Kristus. Sang cinta. Yang merapu menjadi manusia. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Dan sangat senang sekali pada malam hari ini. Malam yang istimewa. Dan malam yang spesial untuk kita semuanya. Karena pada hari ini tepat. Kita merayakan tiga event sekaligus. Yang pertama kita sudah merayakan. Dan pagi-pagi kita sudah bangun pagi. Untuk memberikan hak. Memberikan suara kita sebagai bangsa Indonesia. Dan biarlah bangsa dan negara kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita tidak tahu pemimpin dan presiden kita. Tapi kita percaya bahwa pimpinan dan tuntunan Tuhan. Menyertai bangsa kita. Dan yang kedua kita juga merayakan hari kasih sayang. Di hari ini tanggal 14. Dan yang terakhir. Yang ketiga kita juga merayakan hari Rabu Abu. Di ibadah Rabu Abu. Jemaat Tuhan. Rabu Abu mungkin setiap kita. Itu tidak asing ya. Begitu familiar kita mendengarnya. Dan sebagai orang Kristen rasanya kurang pas. Bila kita tidak mengikuti ibadah Rabu Abu. Dan kita bersyukur untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dan ibadah ini. Ibadah Rabu Abu itu sangat unik sekali. Terdapat di tengah minggu. Di tengah setiap rutinitas kerja kita. Dan biasanya itu gereja dipenuhi oleh banyak orang. Untuk mengikutinya. Dan lebih uniknya lagi. Selepas ibadah. Biasanya terdapat tanda spesial. Di dahi kita. Di setiap jemaat. Beribadah. Dan terdapat lambang salib hitam. Yang pekat. Yang tertoreh kepada setiap jemaat Tuhan. Rabu Abu atau disebutnya sebagai Ash Wednesday ini. Adalah hari pertama kalender liturgi gereja. Yang menandai bahwa kita memasuki masa prapaskah. Selama 40 hari sebelum paskah. Dan dalam paskah ini. Dalam peristiwa ini. Gereja Tuhan mengajak setiap orang percaya. Untuk melakukan langkah pertobatan. Berpantang atau berpuasa. Menyangkal diri. Masuk dan bersatu. Di dalam penderitaan Kristus itu sendiri. Sebelum ia mati. Jadi tradisi penorehan pada Rabu Abu itu sendiri. Berasal dari budaya. Yang disaksikan oleh kitab perjanjian lama. Yang kita boleh sama-sama belajar. Dimana Abu itu menjadi lambang perkabungan. Rasa sesal. Berkabung atas pertobatan umat manusia. Dan Abu yang tertoreh di dahi kita pada malam hari ini. Akan dilakukan. Akan kita lakukan. Dan sejatinya ingin berbicara kepada kita semua. Setiap umat percaya kita. Bahwa manusia sesungguhnya adalah manusia yang lemah. Manusia yang rapuh. Dan manusia yang terbatas. Selayaknya Abu. Abu yang tertoreh itu memiliki maksud. Untuk menyadarkan kita semuanya. Bahwa manusia di dalam ketidak. Berdayaan kita sebagai manusia. Hidup kita selayaknya sebagai Abu. Kotor. Hitam. Pekat. Dan diselimuti oleh keberdosaan. Dan kebinasaan. Dan kevanaan belaka. Itu yang disebut Rabu Abu. Atau disebutnya sebagai Ash Wednesday. Jadi tema ibadah pada malam hari ini Rabu Abu. Memiliki tema merendahkan diri. Dan mempersiapkan hati. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tidaklah mudah. Begitu saya untuk merenungkan dan menyampaikan. Rasanya tidaklah mudah dan tidak segampang untuk. Menulis ataupun menghidupinya. Dengan tema merendahkan diri dan mempersiapkan hati. Menjadi pertanyaan yang terus saya gumuli. Apakah saya dapat merendahkan diri? Dan apakah saya dapat bisa mempersiapkan hati? Untuk menjelang masa Prapaska ini. Setiap tahun kita merayakannya. Tetapi ada suatu momen istimewa dalam setiap hati. Setiap relung yang ingin kita benahi. Yaitu untuk merendahkan diri kita. Dan mempersiapkan hati kita. Di dalam Masmur 102, ini adalah bahan kita. Masmur 102. Saya berharap kita dapat membacanya. Dan mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh membuka alkitab masing-masing ataupun elektronik kalian. Itu dari Masmur 102, ayat 1 sampai 29. Sebenarnya saya dikasih ayat 9, 10, dan 11. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga melihat seluruh perikop itu. Apa yang dimaksud dengan perikop ini? Di Masmur 102, ini tentang doa minta tolong dan doa untuk Sion. Jadi saya berharap dengan malam hari ini kita memulainya. Ibadah Rabu-Abu pada malam hari ini. Kita akan benar-benar mempersiapkan hati kita. Berjalan bersama Allah melalui perziarahan iman kita di dalam masa prapaskah ini. Cemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu kebiasaan ataupun kelebihan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah memiliki jiwa. Di dalam jiwa terdapat perasaan dan emosi. Manusia adalah makhluk yang sosial. Oleh karena itu, manusia perlu dan butuh orang lain untuk menuangkan emosinya ataupun perasaannya. Manusia yang tidak terpuaskan oleh perasaannya itu merasakan sesak, merasakan putus asa ataupun merasakan stres dan dampak buruk pada diri sendiri. Sebaliknya, ketika manusia menemukan emosi dan perasaannya tersalurkan, itu akan menimbulkan kelegaan. Dan melepaskan perasaannya. Dan kebanyakan, orang-orang akan mencari orang atau mendengar atau siapapun orang yang kita bisa keluh kesahkan. Bahkan sosial media sampai sekarang pun kita bisa curcok. Kita bisa mengungkapkan akan isi hati kita. Dan seringkali orang yang diharapkan dapat menjadi tempat curhatan yang sangat membantu. Tapi tergantung orangnya. Kalau orangnya bisa membantu, ya kita bisa nyaman. Tetapi kalau kita tidak nyaman ataupun tidak menemukan orang tersebut, pasti kurang tepat dan salah. Nah, pada perikop ini yang sudah kita baca, dari Masmur 102 ayat 1 sampai 29, nanti kita akan belajar bersama-sama, saya akan pilah-pilah. Inilah kondisi Pemasmur. Kondisi Pemasmur itu dalam keadaan kesesakan. Dan kondisi ini, dia melampiaskan keluhannya bukan kepada manusia, bukan kepada orang, tetapi kepada Tuhan. Kepada alam mereka yang hidup. Dan bagi Pemasmur, hanya Tuhanlah yang sanggup menolong dan melepaskan dari kesesakannya. Dan semua beban dan keluhannya itu dicurahkan kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Dan seberapa berat apapun beban, curahkanlah kepada Tuhan. Jangan curahkan perasaan kita kepada manusia. Mungkin manusia ada kalanya kita membantu. Betul, karena kita sudah kenal betul. Tetapi kita harus ingat bahwa manusia itu adalah terbatas. Tapi kita harus ingat, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu kita akan melihat di dalam konteks pembacaan dan latar belakang dari Pemasmur 102 ini. Pemasmur adalah orang yang sedang berada di dalam pembuangan dan sedang meratapi kehancuran kota Yerusalem. Allah ingin mengajarkan mereka untuk merendahkan diri dan mempersiapkan hati. Dan kita lihat di dalam Masmur ini memberikan nasihat dan contoh yang benar ketika mereka di dalam masalah ataupun tekanan. Jadi Pemasmur tidak menghujat Allah mereka. Tetapi sebaliknya, mereka membangun pengharapan mereka kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan yang setia. Di dalam ketidakberdayaan Pemasmur ingat bahwa Tuhan Allah yang satu-satunya yang dapat diandalkan. Dan Pemasmur percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hal buruk menjadi kebaikan menurut hikmat dan rencananya. Penderitaan yang dialami membuat Pemasmur ini lebih percaya, lebih berharap kepada Allah yang hidup. Penderitaan, kesesakan yang dialaminya mengingatkan dirinya bahwa ia adalah manusia ciptaan Tuhan yang lemah, yang terbatas, yang rapuh. Oleh karena itu, Pemasmur sadar bahwa kita, bahwa mereka itu butuh Tuhan sehingga mereka berseru kepada Allah yang hidup untuk meminta pertolongan, Pemasmur yakin bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kalau Tuhan membiarkan dirinya dalam masalah ataupun orang-orang di dalam masalah, Pemasmur percaya kebaikan di dalamnya semuanya, Allah turut bekerja di dalam masalah tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan. Demikian dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita di dalam kesesakan, kita harus mengintropeksi diri kita. Kalau hal itu terjadi, apakah hal itu dipengaruhi oleh dosa kita? Apakah kita sudah mawas diri? Apakah kita sudah merendahkan diri? Apakah kita sudah mempersiapkan hati kita untuk Tuhan mau berintropeksi? Untuk Tuhan mau memberikan sesuatu yang besar di dalam setiap kita? Tujuan Allah mengizinkan penderitaan di dalam setiap kehidupan kita adalah supaya kita dekat kepada Allah. Minta pengampunannya dan minta supaya kasihnya itu dicurahkan di dalam setiap kehidupan. Kalau kita perhatikan di dalam Masmur 102 ayat 1-29. Ayat 1-6 digambarkan, Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, biarlah tangisku datang kepadamu. Jadi ayat ini itu menentukan nada keseluruhan pemasmur, menyoroti permohonan pemasmur agar mendapat perhatian dan campur tangan Tuhan di tengah penderitaan manusia. Ayat 7-12. Di situ dikatakan, Aku seperti burung hantu di padang gurun. Seperti burung hantu di padang gurun. Dan di sini pemasmur menggambarkan kesegihan dan kesepian mereka dan membandingkan mereka dengan seekor burung yang hidup di lingkungan yang terpencil. Dan ini mencerminkan perasaan mereka, betapa mereka ditinggalkan dan diabaikan. Lalu berikutnya ayat 13-27. Kita bisa melihat bahwa Allah melihat ke bawah dari ketinggian sucinya, dari surga. Tuhan melihat ke bumi di sini. Kita melihat gambaran yang menggambarkan pandangan kedaulatan Allah atas umat manusia. Dan ini kita bisa melihat bahwa ini adalah otoritas ilahi dan perspektif menyeluruh mengenai urusan dunia. Dan yang terakhir, 28 dan 29. Kita bisa lihat anak-anak hamba-hambamu akan tinggal dengan aman. Keturunan mereka akan ditegakkan di hadapanmu. Dan di dalam ayat penutup ini 28-29, itu adalah sebuah harapan. Itu adalah sebuah janji Tuhan kepada mereka yang ditinggalkan. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, Allah tetap beserta dengan mereka. Dalam ayat penutup ini, ada pengharapan dan kepastian bagi generasi mendatang yang bertakwal, yang berharap kepada Allah mereka. Dan ini berbicara tentang keamanan. Ini berbicara tentang kesetiaan kepadanya. Asalkan mereka mau berbalik. Asalkan mereka mau merendahkan diri. Dan asalkan mereka mau mempersiapkan hati kita. Yang menjadi perenungannya adalah, maukah engkau dan maukah saya dan Bapak Ibu merendahkan hati. Merendahkan diri kita. Dan mempersiapkan hati kita untuk Tuhan pimpin. Di seruan pemasmur yang sudah kita baca, ada dua hal yang kita sama-sama akan pelajari pada malam hari ini. Dan saya berharap kita juga dapat melakukannya. Dan kita tahu bahwa Allah yang hidup tidak pernah meninggalkan kita. Yang pertama, Allah terlibat dan hadir. Allah sungguh-sungguh terlibat dan hadir di dalam setiap kesesakan yang dialaminya. Itu menjadi perenungan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa ingat setiap apapun yang kita alami, ingat bahwa Allah itu terlibat dan hadir. Meskipun terkadang kita tidak memahami, meskipun itu kadang kita sakit. Tetapi ingatlah bahwa Allah terlibat dan hadir. Ini yang menjadi perenungan untuk kita bersama-sama. Mungkin membuat kita sering frustasi dan mengalami pergumulan. Seolah-olah kita sendiri dalam mengalami kesesakan tersebut. Tetapi seruan pemasmur ini menguatkan kita kembali. Dan memberi pemahaman yang baru untuk kita. Bahwa Allah itu hadir. Allah itu terlibat di dalam semuanya. Karena Allah tidak mau membiarkan kita sendirian. Jadi keyakinan pemasmur inilah mengajak kita semuanya. Menyerukan bahwa di dalam kesesakan yang kita alami, Allah tidak menjaga jarak dengan kita. Allah sungguh-sungguh hadir dengan kita bersama-sama untuk menghadapinya. Bergandeng tangan bersama-sama dengan kita. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semua untuk kita jalani. Ingat, Allah sungguh-sungguh terlibat dan hadir dalam setiap pergumulan dan kesesakan yang kita hadapi. Dan yang kedua, Allah itu peduli. Allah tidak hanya bersempati dalam kesesakannya. Tapi dia juga berempati. Artinya adalah yang berempati. Allah ikut merasakan apa yang kita alami saat ini. Dan empati Allah itu mewujudkan kasih sayangnya. Dia selalu mendengar setiap keluhan kita dan seruan kita apa yang dialaminya. Sehingga kita tahu bahwa Allah itu peduli. Dalam masmur jelas sekali mengajarkan hal yang sama. Bahwa Allah akan hadir. Dia turut dan merasakan pergumulan kita. Sekaligus membangkitkan kita keluar dari kesesakan. Setelah kita melihat dengan dua poin bahwa Allah hadir. Bagaimanakah dengan keadaan dan kondisi jemaat Tuhan saat ini? Apakah beban hidupmu membuatmu putus asa? Bagaimanakah pandanganmu terhadap Tuhan pada situasi hidup yang sulit? Dan apakah beban hidup yang kau rasakan membuatmu putus asa? Menyerah atau bahkan marah? Apakah kita sudah menyerahkan semua beban hidup kita kepada Allah kita yang hidup? Allah yang berbela rasa. Allah yang hidup. Allah yang selalu hadir. Dan apakah kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya? Keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu akan memulihkan kehidupan kita dan menolong kita untuk setia terhadap Allah. Akan tetapi itu tidak mudah Bapak Ibu Jemaat sekalian. Diperlukan iman. Diperlukan untuk iman dan menyambut anugerah Tuhan. Dan memampukan kita untuk melewati semuanya. Di dalam pergumulan kita bersama dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Setelah kita pahami bersama-sama bahwa Allah terlibat hadir dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Pada malam hari ini mari kita renungkan bersama-sama di dalam perziarahan iman kita untuk menghayati Prapaskah ini. Dengan perenungan maukah kita semua merendahkan hidup kita. Merendahkan diri kita dan izinkanlah Tuhan untuk memimpin hidup kita. Dan siapkanlah hatimu. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu Jemaatnya dikasih oleh Tuhan. Dan kita sudah mendengar dari banyak khutbah tentang Filipi 2 ayat 5 ayat 8 ini. Kita bisa pahami bahwa Yesus merendahkan dirinya sampai mati. Dan Paulus pun juga memilikinya. Di dalam Filipi 2 ayat 5 ayat 8 mengajak kita semuanya untuk bertanya dalam hidup kita. Dan Rasul Paulus mengajak kepada kita semuanya untuk meneladani Kristus Yesus. Apa yang harus kita teladani dari Kristus? Tentu ada banyak yang harus kita teladani dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Dan Rasul Paulus menyebutkan salah satu contohnya. Yaitu dengan pikiran, perasaan, mengikut Kristus. Meski sama sejalan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Karena hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berbicara tentang pikiran dan perasaan, pikiran dan perasaan dan peraku, perilaku Kristus yang mana yang harus kita tiru Bapak Ibu. Pikiran, perasaan, dan perilaku Kristus yang mana yang harus kita tiru. Itu menjadi pergumulan untuk kita. Dan yang kedua, bukankah sudah menjadi tugas dan panggilan kita untuk hidup meniru dan meneladani Kristus. Perilaku Kristus yang harus kita tiru adalah kerendahan hati dan ketaatannya kepada Sang Bapak. Itu yang menjadi poin penting bagi Rasul Paulus dan kita semuanya. Kerendahan hati dan ketaatan. Kerendahan hati dan ketaatan Yesus ini menjadi model untuk kita semuanya di dalam merendahkan hati kita. Dengan ketaatan dan kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita. Memiliki pikiran, perasaan, dan perilaku seperti Kristus memang bukan perkara yang mudah. Perendahkan diri itu tidak gampang Bapak Ibu. Mungkin bisa kita mengomongkan. Tetapi butuh kesadaran. Butuh ego kita direndahkan. Butuh kesadaran yang sangat-sangat kita tahu untuk dipimpin. Untuk mau diatur oleh Tuhan. Namun pertanyaannya tidak mudah Bapak Ibu. Apakah kita mau dipimpin oleh Tuhan? Apakah kita mau merendahkan diri kita untuk dipimpin Tuhan? Terkadang kita sakar PDW. Terkadang kita lebih berjalan dengan sendirinya. Tanpa pimpinan Tuhan. Tetapi pada malam hari ini, kita ditantang kembali. Kita diingatkan kembali. Dan itu menjadi kegairahan hidup kita. Menjadi perenungan dan menjadi pertanyaan yang terus kita alami. Terus kita gemakan. Maukah engkau dipimpin Tuhan? Maukah engkau merendahkan dirimu? Dan mempersiapkan hati untuk Tuhan pimpinku. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan mestinya menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan? Bukan rendah diri. Orang Kristen yang rendah diri akan melihat dirinya bahwa dirinya tidak berharga. Ia tidak melihat apa yang baik dan berharga di dalam dirinya sendiri. Sehingga tidak ada sesuatu yang ia lakukan untuk mengubah kehidupannya menjadi sesuatu yang lebih baik. Tetapi orang Kristen yang sudah ditebus dan percaya kepada Yesus Kristus, yang memiliki kerendahan dirinya, yang memiliki kerendahan hatinya, dan kita yakin bahwa harga dirinya itu telah ditebus. Sehingga mereka sadar ada sesuatu di dalam dirinya yang berharga, yang dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Poin yang terakhir yang kita bisa siapkan hati kita bersama-sama adalah sebuah harta yang tidak pernah direngkuh. Di dalam persiaraan iman kita bersama-sama, rengkuhlah rasa rendah diri kita. Akui lah setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menjadi teladan kita, yaitu dia merendahkan dirinya. Allah yang merendahkan dirinya menjadi sebuah penghiburan bagi kita semuanya. Kita selangkah lebih maju di dalam keserupaan Yesus Kristus, karena kita dijadikan anak-anak Allah. Ketika kita sudah merasa rendah diri, kita sudah melangkah lebih maju di dalam keserupaan dengan Kristus Yesus, dan merendahkan dirinya taat sampai mati. Keberhargaan untuk merendahkan diri harus kita akui, dan harus kita rengkuh bersama-sama. Sebab salah satu perintah yang cenderung kita sering abaikan, yang sangat susah untuk kita lakukan, dan di dalam Alkitab adalah perintah untuk merendahkan diri, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Dan ini adalah manusia. Susah untuk merendahkan diri. Apalagi merendahkan diri di hadapan manusia. Kita saja merendahkan diri di hadapan Allah saja susah. Jadi pada malam hari ini, izinkanlah firman ini berbicara kepada kita semuanya, untuk engkau dipimpin, untuk merendahkan dirimu di dalam ketaatan, seperti Kristus yang merendahkan dirinya, dan mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa kita semuanya. Seringkali kita puas dengan kerendahan hati kita, dan melupakan Allah yang merendahkan diri. Ketika kita puas, jika kita berbagi, namun melupakan akan pencipta kita yang berkorban bagi ciptaannya. Kita begitu senang di dalam dosa kita. Kita lupa belajar bahwa Allah itu mengasih kita. Bahwa Rasul Paulus juga adalah orang yang paling berdosa, diantara semua berdosa. Tapi Allah memakainya. Bapak Ibu, jemaatnya yang dikasih oleh Tuhan, rabu-abu, menjadi momen yang sangat spesial untuk kita. Untuk kita dapat hidupi. Untuk menjadi refleksi dengan abu yang tertoreh di dahi kita nantinya. Marilah kita menyadari akan kerapuhan kita sebagai manusia. Keterbatasan dan keberdosaan kita yang kerap kali kita menjalankan ritualitas peribadah kita yang hanya sebuah ritualitas yang sia-sia ataupun belaka. Mari kita kembali mengalami metanoia itu dalam proses pertobatan untuk kembali menjadi pribadi yang hidup di dalam Kristus. Hendaklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bermawas diri di dalam segala kekurangan kita dan terus menerus berubah agar menyerupai Kristus. Dan biarlah metanoia pun terus terjadi dan nyata terlihat di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, selamat mempersiapkan diri untuk memasuki masa raya pascah ini dengan berpuasa dan berpantang. Kiranya kita dapat dikuatkan dan terus berjalan bersama Allah yang hidup. Maukah Engkau merendahkan diri dan mempersiapkan hati kita? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pada malam hari ini di Rabu Abu kami boleh diingatkan kembali Tuhan bahwa sejatinya kami adalah manusia yang berdosa. Tapi kami disadarkan Tuhan oleh anugrah dan cintamu saja yang boleh kami hidupi. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau hadir. Kami bersyukur bahwa di dalam setiap kehidupan kami Kau tidak pernah meninggalkan kami. Pada malam hari ini Tuhan hajar kami Tuhan untuk kembali kepada jalanmu. Hajar kami Tuhan untuk menemukan anugerahmu yang sejati. Dan biarlah melalui Rabu Abu ini dan juga untuk perziaraan iman kita untuk menjelang prapaskah kami terus untuk dihayati bahwa hidup kami sejatinya adalah manusia yang berdosa tetapi kami beroleh kasih karunia. Dan izinkan kami Tuhan untuk hidup kami untuk mau dituntun untuk merendahkan diri kami dan mempersiapkan hati kami untuk Tuhan pakai. Demi Kristus, juru selamat kami hidup kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan kita bersyukur kita boleh bersama-sama menikmati untuk ibadah daripada Rabu Abu ini. Kenapa sih ada Rabu Abu? Tentunya menjadi pro dan kontra. Kita bisa setuju, tidak setuju. Tapi apapun itu. Sebetulnya Rabu Abu adalah awal yang baik dimana kita memulai dari rangkaian acara pasca dimulai pada Rabu Abu itu. Rangkaian acara ini 40 hari kecuali tidak termasuk hari minggu. Jadi kalau kita melihat satu tahun ada 365 hari atau tahun kabisa tahun ini tahun kabisa 366 hari kita pakai 40 hari untuk kita mendedikasikan diri kepada Tuhan. Hampir 11% per tahun hidup kita kita dedikasikan untuk Tuhan. Sebenarnya satu hal yang baik kita diingatkan untuk kita terus mengarahkan diri kepada Tuhan. Kita setidaknya sudah tiga kali melakukan hal ini. Dan di kali ketiga ini kita akan melakukan satu hal yang lebih lagi untuk kita memulai dalam Rabu Abu ini dengan menorehkan Abu. Kursusnya tanda salib. Nah, bukan kepada abunya ataupun penoreannya atau bahkan tata caranya. Tapi makna dibalik penorean Abu itulah yang kita inginkan supaya kita memahami lebih dalam. Jadi kalau kita melihat di Alkitab penorean Abu adalah sebagai tanda kedukaan karena Abu ditabur di rambut kepala kita. Tapi sungguhnya saya memaknai bahwa ini adalah kita mati atas dosa. Kedukaan itu karena kita mati atas dosa. Dan sadar dari Abu kita berasa. Dengan penorean Abu tanda salib kita mengenang akan kematian daripada Tuhan Yesus. Dan kita meneladani karya daripada Tuhan Yesus. Empat puluh hari aksi rededikasi akan dimulai malam hari ini. Nanti dari panitia akan membagikan seluruh rangkaian daripada aksi rededikasi ini. Kita mencoba menghayati hari demi hari. Jadi empat puluh hari menyambut pascah dimulai pada hari ini kita menghayati hari demi hari. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa berdoa. Kita bisa berpantang. Dan kita berbagi. Jadi fokus bukan pada diri kita sendiri tetapi kepada Tuhan dan sesama. Kita menghidupi akan nilai-nilai kita sebagai orang-orang menonet yang cinta damai pantang kekerasan. Tanda salib artinya hidupku bukan aku lagi tetapi hidupku adalah milik Yesus. Aku sudah mati dalam rusak dan aku sudah ditebus di dalam rusak karena kematian daripada Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang ada di dalamku. Ini menjadi pengingat yang baik bagi kita ketika kita melakukan hal tidak baik ingat ada Yesus di dalam diri kita. Ini aku Tuhan pimpin aku Tuhan untuk meladani dikaryamu. Biarlah kita berani melawan diri sendiri dengan berpuasa dan berpantang. Ambil komitmen itu. Dan kita berani untuk memperhatikan sesama dengan berbagi. Saya akan memberikan arahan pada kita semua. Tanda salib itu nanti dilakukan oleh rekan kita atau yang ada di dekat kita itu lebih baik kalau kita sendiri ya oke lah kita sendiri karena nanti ada tanda di dahi ini. Jadi caranya adalah kita membuat garis vertikal dari sini turun ke bawah dan kita mengatakan merendahkan diri. Kemudian garis horizontal kita mengatakan mempersiapkan hati sesuai dengan tema khutbah pada hari ini. saya akan kasih contoh saya akan memberikan tanda pada istri saya dan kemudian saya akan juga menyampaikan pada saya ingat tanda vertikal merendahkan diri kemudian horizontalnya mempersiapkan hati. Jadi memerendahkan diri dari atas ke bawah merendahkan diri mempersiapkan hati. Saya akan citar dari contoh ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi siapkan dulu untuk abunya nanti Bapak Ibu bisa perlihatkan semuanya. Saya akan mulai lebih dulu ya. Merendahkan diri mempersiapkan hati. merendahkan diri mempersiapkan hati. Ya Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan langsung aja Bapak Ibu sampaikan di tempat masing-masing tanda vertikal lebih dulu dari atas ke bawah merendahkan diri kemudian tanda horizontal lebih pendek mempersiapkan hati. Dipersilahkan. terima kasih. Iya saya lihat semuanya yang ada di kamera sudah semua Yang tidak menyalakan kamera saya tidak bisa lihat Tidak apa-apa saya anggap sudah selesai semua Nanti setelah ibadah kita foto bersama di lewat Zoom Tanda salib nanti setelah selesai semuanya kita bisa hapus lagi Karena kita tidak menunjukkan oh saya ini sudah ikut Rababu Bukan itu sekali lagi tetapi kita ingat Kita bukan diriku bukan aku lagi tetapi Yesus tidak laku Waktu selanjutnya saya silakan kepada penadu Pak Anton Srikobi Antono dan keluarga Terima kasih Pak Edi, Penjelis Yonatan Bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan Kita semua menyerahkan diri dan mengakui sebagai orang berdosa Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita merendahkan diri dan mempersiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan Untuk mendapatkan pengampunannya Kita nyanyikan marilah kepada Tuhan Marilah orang berdosa Mari kepada Tuhan Mari seperti kamu ada Dia memberi ampunan Mari cepat Jangan lambat Padat Tuhan boleh dapat selamat Yesus menyerahkan hati untuk menerima berkat Tuhan Meskipun dosa-Mu banyak Marilah kampi Tuhan Tarannya boleh mencuci Hilanglah dosa sekalian Mari jembat, jangan lambat Penutuan boleh dapat selamat Yesus menertikan jembat Ramat yang sekarang dekat Jembat yang dikasih dan mengasih Tuhan Arahkanlah hatimu pada Tuhan Dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Kita pujikan kepada Allah Beri puji Kepada Allah Beri puji Setelah Menyukur Pada Beri puji Beri puji Sampai Beri puji Dan beri puji Dan beri puji Amin Silahkan kita mengambil waktu terduh Tuhan memberkati Beri puji Beri puji Terima kasih.